Ayo ikutan giveaway first anniversary intipseleb.com Menangkan motor dan voucher jutaan rupiah Caranya, bikin video tiktok lagi baca website intipseleb.com Upload ke tiktok dan instagram pake hashtag intipselebchallenge Jangan lupa follow ya, selengkapnya cek di website intipseleb.com Halo guys, thank you so much buat kalian yang klik video ini Kalian pasti pada penasaran banget sama berita-berita yang akan aku bawain di Vivo Top 3 di hari ini Tapi sebelum itu, aku minta sama kamu untuk klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Vivo So langsung aja, ini dia berita pertama Check it out! Warga nih dihebohkan dengan beredarnya sebuah foto mie insta merek Indomie Yang varian rasanya saksang babi Hah, beneran tuh? Foto Indomie rasa saksang babi diunggah pertama kali oleh akun twitter Ad Tips Umberloy pada Senin 20 Juli 2020 Seketika postingan itu mengundang komentar warganet Banyak yang mempertanyakan kebenaran foto tersebut Menanggapi hal tersebut, Humas PT Indofood CBR sukses makmur Yaitu Lucy Suganda menegaskan foto itu hoax alias tidak benar Ditegaskan Indomie hanya memproduksi produk maupun rasa yang halal Faktanya foto tersebut adalah varian Indomie rasa sato medan Yang telah diedit ulang oleh tangan-tangan jahil Aduh, bikin kaget aja Tapi udah tidur semua ya guys Itu semua hoax Petugas pemakaman di Palangkaraya, Kalimantan Timur Dipukuli oleh keluarga suspek COVID-19 Sepada Selasa 21 Juli 2020 Pemukulan ini menimpa 4 petugas Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC Saat hendak mengemburkan di pemakaman Kilometer 12, Palangkaraya Awalnya keluarga pasien tidak terima almarhum dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID-19 Dalam video terlihat keluarga korban mendorong dan memukul petugas yang hendak memasukkan jenazah ke liang lahat Petugas yang menggunakan APD tampak tak berdaya Dan tidak melakukan perlawanan pada keluarga pasien yang emosi Satu petugas alami patah hidung Sementara satu petugas lainnya pingsan dipukul batu nisan Proses pemakaman akhirnya dilanjutkan setelah 6 personel Pores Palangkaraya dan Polda Kateng tiba di lokasi Untuk proses penyelesaian kasus pemukulan MDMC menyerahkan pada pihak kepolisian Karena sudah masuk pidana atau pengadiayaan Parah banget sih aku aja tuh ngeliat videonya gak tiga banget Kan para petugas medis tuh udah capek Terus bahaya lagi eh malah dipukulin kayak gini Semoga orang tersebut bisa mendapatkan hukuman yang setimpal Amin Berita ketiga ada-ada aja nih guys Masa kue klepon dibilang gak islami Aneh kan aku suka banget loh sama kue klepon Warganet dihebohkan setelah sebuah iklan mengatakan kue klepon tidaklah islami Mereka meminta warganet untuk beralih pada jajanan islam seperti aneka kurma Yang tersedia di sebuah toko syariah Hingga saat ini belum diketahui siapa pembuang promo tersebut Namun digambar tertulis nama Abu Ikhwan Aziz Menurut ketua MUI Kabupaten Pasuruan yaitu Kiai Haji Nurul Huda Dirinya mengaku heran dengan penyebutan klepon tidak islami Menurutnya klepon itu makanan orang-orang islam zaman dahulu di Pasuruan Kiai Haji Nurul Huda pun meminta masyarakat untuk tak lagi mempersoalkan kue klepon Dikit-dikit dibilang gak islami Kemarin lagu anak sekarang kue klepon dibawa-bawa Mendingan fokus ibadah aja deh Daripada bikin hoax buat naikin penjualan Gak bener tuh Tapi ngomong-ngomong klepon jadi pengen enak liat Oke Viva Nengans itu dia Viva Top 3 dari hari ini Jangan lupa untuk baca berita lengkapnya cuman di viva.co.id Kalian juga bisa nontonin video kita lainnya cuman di flix.id Aku gak bosan-bosan untuk selalu ngengetin kamu Klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Viva Like, share, dan komen video ini pasnya juga ya Sampai jumpa lagi di Viva Top 3 besok Bye-bye Ayo ikutan giveaway first anniversary intipseleb.com Menangkan motor dan voucher jutaan rupiah Caranya bikin video TikTok lagi baca website intipseleb.com Upload ke TikTok dan Instagram pake hashtag intipselebchallenge Jangan lupa follow ya Selengkapnya cek di website intipseleb.com Terima kasih telah menonton!